Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga ada dalam dirimu Allah subhanahu wa ta'ala hari ini channel Putra Pakidulan akan mencoba membuat tutorial resep memasak daun kelor ya kita langsung saja pertama bahannya adalah daun kelor ya nih nih daun kelor seperti ini ya mirip-mirip daun sengwon milik juga nih mirip daun melanding ya kita langsung kita ambil nih kita kumpulkan di sini kita ambil daunnya saja ya kita ambil daunnya saja seperti ini sampai banyak nih kemudian kita bahannya ini adalah gula apa bawang merah ya bawang merah ya tiga siung kemudian juga bawang putih tomat cabai rawit nih cabai rawit ini tentunya kalau cabai rawit kita sesuaikan karena ini memasak buat anak-anak jadi ini tidak semua nanti mungkin dua saja cukup dua ya terus gula aren gula aren nanti kita ambil kita nanti segini aja pakainya segera jadi di impor dan garam dapur ya garam dapur sambil menunggu nanti ngiris bumbunya kita panaskan dulu airnya ya panaskan dulu airnya nyalakan kompornya kita panaskan dulu ya sambil menunggu air mendidih kita iris dulu bumbu bumbunya ya bumbunya kita iris ini kita iris seperti sebesar ini aja karena nanti juga di air akan hancur sebagian ya kemudian juga iris nih bawang putihnya kita tomatnya langsung iris aja disini kita iris asal saja tidak ada ukuran kemudian kita gula arennya kita udah disiapkan ini ada yang sisa segitu gini ya kita siap kita pertama langsung saja masukkan bumbunya ini bumbu bawangnya ya bawangnya kita masukkan ke dalam air karena sudah mendidih kita langsung masukkan nah kan udah masuk ya langsung cabai rawit kita masukkan tomat kebiak langsung masukkan kita masukkan dulu daun kelor ya daun kelornya yang udah dibersihkan ini udah dicuci kita masukkan juga langsung saja kita masukkan juga garam kalau ukurasi garamnya kira-kira kita masukkan kita masukkan nah kuncinya disini jangan gak usah lama-lama memasaknya cukup paling lama 2 menit saja ya kita rasakan dulu coba cip-cip dulu kelihatannya sedikit kurang garam sedikit lagi tinggal satu menit lagi tinggal satu menit lagi ini sudah 2 menit selesai itu saja resep masak daun kelor hari ini semoga bermanfaat sekian terima kasih jangan lupa subscribe like dan share nya juga ditunggu kritik dan saran yang membangun silahkan di komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati